Nama-nama wartawan Indonesia yang gugur dalam tugas ikut disebut dalam upacara Museum Pemerintahan Amerika, Newseum, menghormati para wartawan yang tewas saat peliputan selama setahun ini. Leron Kogoya, wartawan Papua Posnabire, tewas karena pesawatnya ditembak oleh orang yang tak dikenal, sedangkan lima lainnya tewas karena pesawat yang mereka tumpangi, yakni Sukhoi, menabrak Gunung Salat. Nama-ke-enam wartawan Indonesia itu kini terpampang di jurnalisme memorial bersama 78 wartawan lainnya yang tewas di tahun yang sama. Newseum mencatat sejak tahun 1942, wartawan yang tewas saat bertugas di Indonesia ada 34 orang, dan jumlah yang terbesar, yakni 6 orang dalam satu tahun, terjadi pada tahun 1975 dan tahun 2012 lalu. Setahun lalu, negara yang paling berbahaya bagi wartawan adalah Suria, 29 wartawan tewas saat bertugas. Menurut Richard Engel, wartawan televisi NBC yang pernah diculik saat bertugas di Suria, tingginya korban di Suria disebabkan oleh perkembangan Suria yang sulit ditebak. Saat ini lebih dari 2.200 nama wartawan yang diabadikan di Newseum. Dari tahun ke tahun jumlahnya terus bertambah. Dalam lima bulan terakhir ini, sudah ada 18 nama baru yang dicantumkan. Dari Washington, demikian laporan tim VOE.